Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman media dan wartawan sekalian yang telah menunggu informasi perkembangan terakhir penanganan COVID-19 di Aceh Baik, saya akan sampaikan semua periksa gembira Ada 2 pasien positif COVID-19 yang sembuh dalam 2 hari terakhir masing-masing inisial PD dari Benar Mariah dan inisial MF dari Aceh Tamian Keduanya merupakan santri kondok pesantren Al-Fatah Temburu dari Kabupaten Maletang Provinsi Jawa Timur Hasil rapid testnya reaktif dan hasil uji swabnya juga konfirmasi positif COVID-19 dan setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abilin Bandahaceh dia dinyatakan sehat walafian PD umur 24 tahun dirujuk dari Rumah Sakit Umum Benar Mariah ke Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abilin Bandahaceh pada 2 Mei 2020 dan dinyatakan sembuh berdasarkan hasil uji swab terakhirnya pada 11 Mei 2020 Sementara MF dirujuk dari Rumah Sakit Tamiah ke Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abilin Bandahaceh di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abilin Bandahaceh pada tanggal 24 Maret 2020 dan konfirmasi positif COVID-19 pada 30 Mei 2020 Sekarang MF dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab terakhirnya kemarin 12 Mei 2020 dan dia terkonfirmasi sudah negatif virus Corona Demikian teman-teman baik, alhamdulillah 2 orang penderita COVID-19 dari klaster temburu Maretan segar sembuh sebagaimana di Tamiah ada 3 sebelumnya juga menyatakan sembuh Berikutnya kami akan sampaikan tentang total kasus atau kumulasi kasus positif COVID-19 di Aceh hingga hari ini tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Jumlah kasusnya sebanyak 17 orang dengan ringgian yang sedang dirawat di Rumah Sakit Terujukan Kabupaten Kota dan Provinsi sebanyak 3 orang yang sudah sembuh 13 orang dan yang meninggal 1 orang Ini kasus lama pada Maret 2020 silam Kemudian jumlah pasien dalam pengawasan atau yang kita singkat dengan PDB Hingga saat ini sebanyak 93 orang Ringgiannya 1 orang masih dalam perawatan medis 91 orang sudah sehat dan pulang Dan 1 orang meninggal dan ini juga kasus meninggal pada Maret 2020 yang lalu Sementara itu orang dalam pemantauan hingga saat ini berjumlah 1.959 orang Ada penambahan 9 orang dibandingkan data yang kita umumkan sebelumnya Perinciannya sebanyak 71 orang masih dalam proses pemantauan petugas kesehatan Baik di provinsi maupun kota-kota Sementara sisanya 1.888 orang sudah selesai menjalani masyarakat Pemantauan dan kita ikut mereka tetap taat dan disiplin menjalankan protokol pencegahan Covid-19 akan tetap sehat warmiah Kita doakan kita semua dalam badan secara warmiah Allah menentu kita semua dan sebagai muslim yang sedang menjalankan kuasa ramadhan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih